Intro Halo pemirsa Tanah Datar TV, saat ini kami tengah berada di Nagari Sumpu, Kecamatan Bati Puselatan Kabupaten Tanah Datar dimana saat ini dilangsungkan pelaksanaan layanan bajak gratis untuk petani dan kelompok tani yang sudah lulus verifikasi dari Brigade Asintan setempat kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra dan sejumlah kepala OPD juga pihak terkait dari kebupaten maupun kenagarian setempat berikut liputan selengkapnya pelaksanaan program unggulan layanan bajak gratis mulai direalisasikan di sejumlah negari di Tanah Datar salah satunya Negeri Sumpu, Kecamatan Bati Puselatan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat melakukan peninjauan pelaksanaan bajak gratis di Negeri Sumpu mengatakan lebih kurang sekitar 57 hektare lahan di Negeri tersebut akan mendapat layanan bajak gratis dan ditargetkan tuntas dalam jangka waktu 20 hari ini di Negeri Sumpu ini kita 57 hektare, masih kurang 3 hektare lagi, ya karena ini satu hamparan ya bagusnya di sini mereka satu hamparan, kita melakukan pelayanan bajak gratis tadi saya bicara sama pak kedua kelompok, biasanya ini dikerjakan selama 40 hari tapi dengan anak bangku layanan bajak gratis ini dikerjakan lebih kurang 20 hari targetnya jadi lebih cepat 20 hari Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Seri Muliani menjelaskan hingga saat ini, layanan bajak gratis di Tanah Datar sudah terrealisasi lebih dari 120 hektare dari target seluas 4.200 hektare dirinya mengajak seluruh wali negari dan jorong agar bisa memotivasi petani di wilayahnya yang memenuhi syarat untuk segera menunjukkan permohonan karena anggaran untuk pelayanan bajak gratis sudah tersedia untuk saat ini, layanan bajak gratis kita sudah kurang lebih 120 hektare dari target kita sebanyak 4.200 hektare jadi kita terus memotivasi wilayah-wilayah di Kecamatan termasuk juga ke negarinya dan Pak Jorong agar bisa memotivasi petani di wilayahnya yang memenuhi syarat untuk segera mengajukan permohonan karena anggaran untuk kegiatan ini sudah tersedia salah seorang warga yang juga Ketua Kelompok Tani Sawah Tanjung Sutan Sati mengaku sangat terbantu dengan adanya program layanan bajak gratis yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar bisa dijelaskan Pak sedikit tentang bajak gratis yang sudah Bapak rasakan, yang sudah Bapak terima jadi kami selaku anggota kelompok, Ketua Kelompok dan juga anggota petani sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bupati yang telah membantu pertanian yang mana selama ini kami sangat mendambakan terlambatnya operator yang melaksanakan bajak dengan adanya bajak gratis ini, maka terbantulah petani di kelompok Tani Sawah Tanjung berarti sejauh ini Bapak sudah merasakan manfaat dari bajak gratis Pak? selama kami baru pertama kali ini, sudah menikmati rasanya dan sudah terbantu dengan adanya bajak gratis tersebut peniputan Tanah Datar TV, Maporkan selamat menikmati